hai 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 gokil sekali telpon saya dari Mikel fin ya udah kamu isi dulu pomnya ah ah jaget gua nah ini dia kita udah tersambung sama bapak pubg Indonesia ya tunggu belum ada suaranya udah tersambung atau belum sih kafenya ini ya nah ini kita udah berkumpul dan berjumpa dengan bapak pubg mobile Indonesia halo pak halo Edi nah ini anak-anak pubg mobile Indonesia tapi tapi gimana apa kabar Alhamdulillah baik apa kabar dong baik 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 ingat ya lu masih ada ada utang pizza sama gue sini ada materi kan kemarin udah dikasih sama si dek hah uh kan lu disebut udah dikasih sama si dek oh itu kiriman dari lu juga kan kita patungan kemana sih oh itu berarti kiriman dari lu juga lagi lu sejual mahal banget ada cewek yang mau sosok nolak ya orang gue nggak bisa gua kenapa sih emang kenapa sih emangnya gua kayak lu emangnya gua kayak lu bar apa aja di sedot ah mana ada orang gue pacaran lama gue gelap 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 hai ini laki orang tua ngasih ikut-ikut eh iPhone 11 iPhone 11 kok buruk ya kok buruk ya kok buruk kok pagi lagi dimana lagi dimana lagi di rumah mas Ger rumah Purwokorta atau rumah Jakarta rumah Jakarta rumah Jakarta dong kan lagi di rumah aja di rumah aja Pak gue nggak tahu mau nanya apa tapi kita temanya acara hari ini adalah nostalgia gitu loh kita nostalgia jadi pakai nanya-nanya kita lagi nelfonin nelfonin banyak orang lah hari ini yang berhubungan sama Melon yang berhubungan sama Melon ya dulu tuh bener nggak sih kalau lu sama Melon pernah berantem nggak berantem nggak pernah tak dulu diem nggak pernah berantem gue sama Mas Mel nggak pernah berantem tapi apa sih lu terinfluence sama Melon apa gimana sih atau gimana sih pas awal-awal memulai karir caster gitu loh ya pas awal-awal nggak usah panik banget nggak usah ngangkang gue nggak usah ngangkang tungkering badanmu ayo jawab ayo jawab habis ini kita awal dulu gimana gimana masuk Revival masuk dulu Dota.tv Indor dulu Dota.tv Indor terus akhirnya Revival Revival terus Melon ditawarin sama Mineski Melon jual mahal Melon nyarankan aku buat ke Mineski ya udah sampai sekarang di Mineski Oh jadi yang menyarankan sampean buat ke Mineski Melon ya Melon karena apa apakah tidak bisa ada dua matahari dalam satu tempat atau gimana takut kesaing apa gimana dulu dulu Melon nggak mau rugi soalnya dia invest dia punya saham di Revival dulu soalnya nggak mau rugi nih galin gitu oke oke ini kita adalah hari ini adalah buka aib bersama ya nah saya diem aja ya saya nggak tahu apa-apa B2 kan saya cuma tahu dengar rumornya dengar rumor ya kan gua mau nanya dong mas Ger ya gua ngedengar rumor juga waktu itu Volva sama Melon berantem gara-gara apa Volva sama Melon berantem gara-gara apa eh gini ya gua berantem tuh gara-gara si bodoh ini nggak pernah mau naikin gaji keset dia nomor satu tapi gajinya tupu bodoh banget sorry gue udah berantem itu dari 2017 dia 2017 lho gua minta dia naikin gaji biar semuanya hidup setara gila gua udah visioner banget jiwa bisnis emang emang jauh kampung ini asuk berarti melon egois makanya sekarang kita jobnya kita sekarang udah naik dia cuman sebatas beras Ramos gitu loh makanya kan makanya Dona Vizca kabur dari e-sport tau gajinya kecil mampu semangat gara-gara melon berarti ya iya gara-gara melon gua 2017 udah lantem ama melon kalau 2017 jujur itu yang rusak karena ngeser sebenernya pengen gua naikin nih pas cuman kan waktu itu follower gua doang yang gede 2018 kan kita balik berantem lagi di revival eh 2018 kita di revival berantemnya nggak inget loh kan gua ngewas MPL ya gua ngewas MPL ya kan gua udah tau sebelah gua Kimi Hime kan wow Hime 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 oh iya Hime ya kan sebelah gua volva nah Hime ini cuma jap yaya doang gitu nah volvanya jap yaya doang ya gua emosi dong matamu coq yaya doang analis siapa coq gitu loh ya karena lu nomor satunya coq ya udah gua bikin status kan kalau analis yang bener lah gitu sindir-sindir dikit kan terus karena udah baikan belum udah baikan belum sebenernya berantemnya cuma gara-gara gua pengen ekonomi untuk caster atau talent di Indonesia itu bagus suih lah berantemnya itu bertahun-tahun coq yai 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 nggak cuman tetep balik lagi ini salah target kita yang mau diapain Enggak, tapi gua cuma sama Melon tuh perseteruannya cuma itu, dan itu gua face to face, gak ngomong di belakang. Enggak, kita ngobrol bareng waktu itu. Balikin, kita sekarang balikin lagi. Mas, ikan mas! Jadi ini yang diomongin Erick juga ya, by the way. Mas tadi lagi ngobrol, nah. Terus sekarang, apa yang ngebuat sekarang akhirnya Melon dan Volvo sudah mulai rujuk itu, sekarang apa yang bikin? Sebenernya bukan masalah rujuknya, kasian Melon kan udah dibuang kosong nih kan. Udah gak punya tempat, revival ya diapain, diapain. Dibuang, tapi kan dia bilangnya resign, dia bilangnya resign kan, revival baik. Saya disusun baik lah, bos. Hei sorry, gua udah cuan terus gua kabur gitu ya. Tapi pas, nih 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 ya, kita mulai tanya-tanya lagi nih pas. Serem amat nih, serem amat. Sumpah panas loh disini, serius. Panas lah cu. Serius cu. Nah gini gini, pas pas. Kan kita temanya, 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 temanya itu nostalgia tadi kan. Oke, padahal dari mana anjing? Padahal bukan temanya Erick Oleg, buka blab. Iya, nape lu bilang nostalgia. Itu bridging. Itu senuston. Lung. Nih, ini kan tema kita nostalgia. Dan sekarang kan Dota lagi hype banget nih, sekarang nih Dota nih. Tapi di tengah-tengah nostalgia itu sebenernya ada apa sih sama Melon dan juga anonim. Elah, sambung-sambung terus. Itu tadi udah dibahas, kita udah mendapatkan, sekarang gua yang mau nanya. Waktu itu kan PMCO. PMCO yang mana, PMCO yang mana sebut, sebut. PMCO, PUBG Mobile Club Open. Gega nih, lu kan waktu itu ya ada lah, begitu kasus lah ya. Yang gimana cara ngomongnya waktu itu, gimana? Cara ngomongnya gimana waktu itu, pas masuk itu. Kan lu waktu itu gini ceritanya. Nah gimana, gimana? Settingannya kan gini. Nih gua bocorin, settingannya gini. Apa gimana? Lu nge-DM gua. Pas lu bikin kasus dong, biar gua bisa nge-case di PMCO. Gua pengen banget nge-case, akhirnya gua bikin kasus. Buat kebatukan PMCO. Enggak, kalau kayak gitu giring scriptnya gak kena. Gak kena, gak kena. Nah mungkin waktu itu kan. Enggak, orang DMnya masih ada. Apa? DMnya masih ada, lu ke DM gua bilang kayak gitu. Gua minta. Biar lu bisa langsung nge-case PMCO. Gua pengen banget nge-case PMCO gitu. Gua minta DMnya sekarang. Gua minta DMnya sekarang. Nah, Nek cuman ya. Oh, gak ada. Tunggu. Gua mau nanya dulu. Gua mau nanya dulu. Gak ke BK. Gua mau nanya dulu. Nah, waktu itu kan pas gua gantiin lu yang lu kena kasus. Kan gua dapet dislike. Enggak, orang itu settingan biar lu bisa naik ke panggung gantiin gua. Wah, elah. Ini orang kagak mau berhenti ngomong ya. Bentar dulu. Ini ngomong mulu lu. Nah, kan lu, kan gua gantiin lu. Terus dapet dislike 28, Kak. Lu waktu itu seneng apa sedih sih? Seneng apa enggak? Maksudnya lu itu seneng bisa balik lagi ke situ apa gimana? Pertanyaannya bukan itu. Itu salah. Apa gimana? Pertanyaan yang bener, lu beban gak gantiin gua waktu itu? Kalau gua waktu itu beban. Yang gua tanya sekarang, gua dapet 28, Kak. Lewat dislike 28, Kak. Dan itu ngebawa lu. Lu seneng apa enggak di atas penderitaan gua waktu itu? Tidak adalah bahwa k Stefano. Gelat bro, gelat. Gelat. Dia puyeng, Jo. Dia puyeng. Ayo, main aman. Main aman. Hilangiai aman cu. Hilangi main aman cu, hilangin main aman cu. Gua jawab ya. Perjawab. Gua ga ngerasa panah waktu itu. malah gue bilang gue gak mau naik gue gak mau naik lagi kalau puluh cuma dikasih jatah satu kali makanya waktu itu kita bersama-sama lagi kan tapi di saat yang cuman dari situ tuh ada efek loh efeknya keterusan cuman sampai sekarang mungkin disini lu bisa nyampein ke ya bisa dibilang piranha lu lah sekarang mungkin bisa kebanyakan itu bisa dibilang piranha-nya lu kan ya lu lah bapak netizen Indonesia untuk PUBG Mobile gitu cuman imbasnya ke yang temen-temen lu yang kelayang lain mungkin yang emang di saat mereka harus gantiin lu juga gitu gak bisa lu jangan muterbaikin fakta dong lu gak suka gini caranya nih kalau lu nirpun lu jadi host bisa gak sih sebenernya parah banget jangan jatuhin orang dong kalau jadi host kapan gue ngejatuhin lu ini gue nanya imbasnya bisa gak lu jadi host kalau gak besok gue jadi hostnya di Planet Isport weee tidak tidak mungkin tidak mungkin jadi hostnya kamis eh selasa selasa besok malam besok malam besok malam besok malam besok malam selasa itu kita akan bahas pubgm pubgm adalah selasa atau rabu eh pas kalau lu mau kesini izin dulu sama vero ya ini gue ini gue abis ini langsung minta Latif sekali lagi untuk hubungin vero telepon vero abis ini ya ini gue ngomong nih ini ada Latif nah Latif nanti tuh nah gak usah nunggu iya Latif nanti akan gue juga suruh telepon vero pastah oke, pastah oke, pastah oke cowok kan cuma dua nanti kita akan barang-barang bahas pubgm ya jadi nanti tamunya itu lu hostnya nanti itu tamunya ada pulung expertnya ya melon anonim eh wah ngarang-ngarang-ngarang itu sama BTRD dari Surabaya jauh eh jauh-jauh eh itu mas Ger mas Ger itu kapan? besok? besok atau rabu antara selasa atau rabu udah kabarin pokoknya gue bakal dateng tapi gue mau pulung jawab satu pertanyaan gue dulu siap ini apa tuh ini harus dijawab detail kalau gak detail gue gak mau dateng oke oke pulung pulung masa depan melihat e-sports bertemakan 4 GM ada di lu oke siap 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 apa ada hubungan apa sama lu dan juga BTRD sebenarnya gak boleh ditutupin harus dibuka sekarang oh itu gampang banget jawabnya jadi pertanyaannya gak panas nih yang lebih panas gitu itu mah orang udah pada tau oh gue bohongkan yang satunya lagi yang mana gue bohongkan satunya lagi yang mana yang itu jawab dulu jangan memut jangan bikin pertanyaan itu berhenti oke 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 tadi pertanyaan apa ada apa di balik gue sama BTRD malung ingatan ingatan di balik gue sama BTRD apa Fathia pulung awas ya kenapa kalau lu gak bisa jawab oh ini pulung jawab tenang tenang jadi gue sama dia tuh gak ada apa gak usah dijawab jadi gue sama BTRD bener-bener gak ada apa-apa gitu BTRD nya nongol enggak kalau sekarang gak ada apa-apa sebelumnya ada apa-apa enggak gak ada apa-apa serius gak ada apa-apa gak mungkin pasti ada apa-apa gue sama dia bahkan ibaratnya gak pernah jalan bareng gak pernah kita cuman chat doang gitu teman tapi nikah bohong pasti pernah ketemu bareng serius gak pernah gue gak pernah pernah orang gue tau gue kena liat lo jalan berdua pengen TRD di event waktu itu kalau di event gak bisa dibilang jalan bareng dong kalau di event gak bisa dibilang jalan bareng gak usah dong kadang di eventnya kan ada tim dia yang main ataupun gak tim dia atau dia nyamperin dia nyamperin ya karena satu atap dengan timnya mungkin ada disitu satu atap gak tuh kalau untuk jalan bareng tidak pernah Bapak pernah orang jalan bareng kan identiknya tuh lu dan dia berdua jalan bersamaan gue pernah liat lo tuh di event berdua jalan bersamaan nih kan yang pinter kalau buat drama tuh elu ini sebenarnya ya mana sih orang gue gue cuma mengajukan pertanyaan ini jalan-jalan di slag gue sabota selu nih makin panas lagi cok kayaknya drama kita kalah bro pas pas udah nih udah tenang ya sabar 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 ya mana coba sebentar sebentar apaan tuh hati-hati lo viewer pubgm ganas mau planet e-sport habis di malam ini doang kah stop wih gila apa sih apa sih apa sih apa sih ya enggak hati-hati lo viewer ya kalau emang bapak pas tangga nyuruh gak mungkin ganas dia tapi gue penasaran nih apa-apa pencetus no pasta no party itu siapa sih pasta sendiri tanya pasta gak ada gue gak pernah ngajarin orang buat nulis hashtag no pasta no party gak pernah gue ngajarin gitu pas tapi tapi emang emang bener emang bener apa enggak sih kalau umbanya lo gak nge-cash pubgm acaranya pasti sepi gitu bener gak sih enggak lah kan kualitas caster suka enggak aja tergantung dari penonton penontonnya sendiri itu mas kalau gue sih gak pernah pernah bilang kayak gitu dia dia gak pernah bilang gak sepi cuman tidur lagi aja kan tiktoknya begitu waktu itu tidur lagi aja itu bukan tiktok gue itu tiktok gue cuma mimnya dari orang lain gue hanya video-video visual kan remake-remake oh iya iya itu komedi ya itu komedi doang guys tenang ya itu komedi doang komedi komedi oke pas berarti next siap ya ya purkonexion wifi nya jelek banget oh ini udah pake-pake datanya bom bom ya iya oke putus pas kabarin kabarin aja jadi nanti kita akan setting semuanya kita kompul-kompul bareng dibanding e-sports ya pas ya episode khusus oke terima kasih ya pas special edition special edition special edition oke yang mana yang tadi gua tanya yang gua sama BRD ya kenapa mau gua tanya sama yang lain gua tau nih yang lain itu juga kenapa gak tanya mandinya aja tanya mandinya langsung gitu loh karena kalau emang dari gue yang gak ada apa-apa kita temenan gua gak ada perasaan belum ada perasaan tapi apa itu namanya belum ada gak ada Itu yang gue rasain sekarang Maksudnya kita tetemang Nunggu lu swipe up kali baru Nunggu lu bisa swipe up Nunggu lu bisa swipe up Nunggu lu bisa swipe up Nunggu swipe up baru Pacaran apa in friend girl Boleh-boleh ya pas ya Iya kayak gitu cu Jawabannya cu Belum Thank you udah mau nubungin gue Kita bakal ketemu nanti Thank you bener ya Gue tungguin ya Kangen gue kangen Mantan Thank you udah nubungin Thank you Thank you